Intro Kudis, nasi kok diulek? Yes, ini gak salah loh Kudis. Ini tuh namanya nasi bejek alias nasi putih yang diulek dengan cabai merah keriting Kudis. Gak main-main loh, cabainya tuh banyak bener. Kenikmatannya makin level up lagi kalau dicampur dengan telur dadar keribu yang super garing. Wih, jaminan bakal nambah por, simak kalau kesini. Kudis, ini dia yang lagi viral banget, nasi bejek Wijaya. Ayo kita cobain Kudis, let's go! Gak salah ya Kudis, kalau nasi bejek ini tuh hits banget di kalangan anak gaul jakso. Secara lokasinya juga strategis banget di daerah Wijaya, Jakarta Selatan. Gak heran nih dalam sehari bisa menghabiskan hingga ratusan porsi nasi bejek. Cus Farisi, masa kita kepoin ke dapurnya aja yuk. Kudis kan udah pedang ngiler tuh kepengen makan. Nah Kudis nih, nasi bejek itu adalah sambalnya dulu, terus pakai nasi ini mbak ya. Ada nasinya, dijadiin satu di sini Kudis, lalu di bejek. Simple tapi bikin nagi ya Kudis. Definisi gak ribet tapi tetep bikin kelepak-kelepak. Nasi bejek ini kuncinya ada di sambalnya Kudis, kalau sambalnya majos, otomatis nasi bejeknya udah pasti bakalan endulita banget rasanya. Kalau di sini mah, sambalnya gak usah diragukan. Cabai merah keriting dimix dengan bawang dan terasi. Beneran udah jadi resep paten nih yang dari awal buka gak pernah berubah. Uh, mantep tenat. Jadi istilah bejek itu adalah ulek, ulek dengan sambal Kudis. Wah, saya jadi gak sabar nih Kudis, pengen cobain rasanya yang pedas. Wah, Farisi jago juga tuh ya nguleknya. Bisa kali ah bikinin anak istri di rumah ya? Oh iya Kudis, saran aja sini, kalau mau kesini, mending jangan pas jam makan siang. Karena dipastiin waiting list. Karena rasa emang gak bisa bohong. Setuju? Meski baru seumur jago, fans itu beneran udah banyak banget membludak setiap hari Kudis. Jadi isinya adalah cabai, bawang, terasi sama cabai merah. Diaduk, dibejek, diulek jadi satu. Jadi nasi bejek Kudis. Selain nasi bejek dan telur dadar kerimbo, di sini ayam goreng kampung dan serendengnya yang juga gak kalah menjadi primadonanya. Asli sih, ayam gorengnya aja udah endulita Bambang tidak tareas. Udah terbukti nih di lidah banyak orang Kudis. Pokoknya harus jadi menu wajib ya kalau kamu kesini, oke? Nasi bejek Wijaya ini menunya juga beragam. Kamu juga bisa menikmati lok oseng mercon yang pedasnya bisa bikin keringetan. Jos gandos. Makin ngiler gak? Teksturnya gak keras ayam kampung, lembut banget. Kalau di bayangan aku sih, ayam kampung tuh keras ya. Tapi ini lembut banget. Daging sama kulitnya tetap bisa, Kudis. Beneran selembut itu loh, Kudis. Karena menggunakan ayam kampung muda yang pilihan. Jadi no effort sama sekali nih pas digigit. Ditambah lagi dengan serendengnya yang super guri dan crispy. Menambah kenikmatannya, Farisi. Ini lazis. Oke deh, sekarang kita gas-kan-suka. Kita capur dengan nasi bejeknya ya. Rasanya nasi bejek ini agak mirip nasi goreng ya, Kudis. Karena ada kayak bumbu-bumbunya. Pedasnya, buat kalian yang suka pedas, Kudis, oke banget. Pas banget pedasnya. Kalau kurang pedas, Kudis, nah ada lagi nih. Sambal belewer. Nah, untuk Kudis yang minta tambah ekstra sambal belewer, boleh. Tinggal pesan. Ini berbayar, Kudis. Nah, untuk yang gratisnya juga ada sambal. Sambal bawang. Ini gratis, disiapin di mejanya, Kudis. Cita rasa pedas dari nasi bejek ditambah dengan ayam kampung yang gurih beneran gak ada lawan. Apalagi nih, dimakan pas perut lagi kosong-kosongnya. Wah, otomatis nambah tanpa perintah lah itu. Spontan pasti pesan lagi. Nasi bejek Kudis ini bukannya dari jam 8 pagi ya, Kudis, hingga jam 8 malam. Spesialnya lagi nih, Kudis. Setiap hari Minggu pagi, ada menu khusus sarapannya lho. Gas ngeng ya, jangan sampai kelewat. Jangan lupa, Kudis. Ada telur. Dadar. Disini namanya telur dadar keribu. Kenapa keribu? Bentuknya kayak keribu. Cobain lagi. Dadar pakai nasi kudis. Crispy-nya, dapet banget rasa crispy-nya. Biasanya kan kalau ada yang tekstur gitu, seret-seret di lidah. Ini gak seret di lidah. Wah, enak-enak semua ya, Farizi. Gak heran lagi sih kalau siap waktu selalu diserbus sama banyak orang, karena ternyata selasis itu. Pengen nyobain juga nasi bejek plus aneka kuliner lain di Kudis? Yaudah, cius yuk, Kudis kosongin dong. Jadwal di tanggal 3 dan 4 Agustus 2024. Soalnya, nasi bejek bakalan hadir di Festival Makan Receh yang bakal diadain di Senayan Park, Jakarta. Oke, see you there. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh-an. Lanjut makan budis.